Oke, selamat pagi ya kepada para viewer di channel Monek Surabaya. Kembali bertemu dengan saya, Sonic Raymond, di acara Morning Market Works. Acara yang kita bersembahkan untuk memberikan referensi dan berita setiap hari, dimulai pukul 10 pagi, untuk memberikan informasi dari analisa teknikal, analisa fundamental, dan juga tidak ketinggalan memberikan peluang-peluang berupa signal trading. Semoga apa yang kita sampaikan ini setiap hari memberikan support, menjadikan trading menjadi lebih guda, dan tentunya lebih maksimal lagi. Stay tune terus di channel kita, Monek Surabaya, di acara Morning Market Works. Oke, kita mulai pagi hari ini di periode Rabu, 4 Januari di tahun 2023. Oke, kita awali dengan signal pagi ya. Ini seperti biasa, kita akan memberikan signal pagi, dan tentunya seperti biasa juga, saya akan mendapatkan support dari aplikasi yang luar biasa, yang hanya dimiliki oleh PT MFX, yaitu aplikasi MFX App. Satu-satunya aplikasi yang sangat membantu sekali ya, bagi sobat-sobat trader ya, tentunya bagi yang ingin menggunakan, silakan download ya, di Play Store ya, ini. Dan tutorialnya juga sudah ada di channel Monek Surabaya, silakan di cek ya, untuk penggunaannya. Salah satu fungsi dari MFX App ini adalah memberikan signal ya, dan pagi hari ini kita dapatkan signal di pasangan matawang Posterlink terhadap Dolar Amerika Serikat ya. Penggunanya sangat simpel, sangat mudah sekali ya. Sekarang kita tinggal cek aja harga sekarang ya, kita lihat di Posterlink Dolar ya. Kita lihat di sini ada potensi untuk beli ya, ada potensi untuk beli pagi hari ini dengan target profit di 1,26 ya. Sekarang ada di 1,1988, oke, masih cukup worth it ya, untuk target profit ya. Kemudian juga ada pembatasan resiko, stok loss ya, di 1,1988 ya. Oke, kita lihat di sini masih cukup worth it untuk pagi hari ini ya, untuk kita bisa ikuti. Kita ambil untuk... Dan saya selalu mengingatkan, jangan lupa untuk money management, Ini juga sangat penting di dalam perdagangan berjangka ya, ini tampaknya mana tingkat volume atau lot yang kita pakai ya, ini dibandingkan dengan model yang kita miliki ya, ini kebetulan kita akan coba menggunakan 0,1 ya. Kita ambil signalnya, oke, posisi beli. Kemudian kita masukkan take profit ya, ini di 1,2016 ya. Di 2016, kemudian kita stop loss-nya di 1,1988 ya. Oke ya, untuk signal pagi hari ini. Kemudian yang kedua adalah di commodity emas ya, ini. Kita lihat di sini pergerakan tren mengalami kenaikan ya, ini. Kita perhatikan untuk 2023 ya, ini kita masuk di hari yang kedua, di tahun 2023 ya, ini trennya kuat mengalami kenaikan ya, untuk commodity emas ya. Ini karena minggu ini saya dapat informasi outlook untuk dolar Amerika Serikat ini mengalami pelepaan ya, untuk diawali di tahun 2023 ya. Kemudian yang kedua tentunya siklus ya, siklus tahunan ya, di commodity emas ini direntang antara bulan Desember dan Februari ya, menurut data saya ya, ini setiap tahun selalu memiliki tren mengalami kenaikan ya, ini karena tentunya ada kenaikan permintaan ya, akan-akan aset safe haven ya, ini di bulan-bulan Desember sampai Februari ya, ini mendekati perayaan Imlek ya, ini selalu, setiap tahun selalu mengalami tren kenaikan ya. Kemudian yang kedua tentunya dipengaruhi oleh pemanasnya kembali Rusia-Ukraine ya, ini. Ini juga akan memicu permintaan ya, peningkatan akan commodity emas ya. Oke, kita perhatikan di sini kemarin sempat mencapai tertingginya ya, di 1849 ya. Ini sudah cukup tinggi, kita akan coba untuk countertrend ya, countertrend-nya ya. Ini kita lihat di 1849, kita coba untuk countertrend di pagi hari ini ya. Oke, tapi jangan lupa untuk selalu memasang stake pay dan stop loss ya. Kita akan coba menggunakan 1x1 ya. Oke ya, kita sell di tujuh atas ya, ini ya. Tapi tentunya kita jangan lupa untuk selalu membatasi resikonya, karena kita counter the trend ya. Nanti pada saat terjadi breakout ya di area ini, ini akan terjadi tren kenaikan kembali ya, makanya kita batasin ya. Oke, kita gunakan 1x1, target 10 pip ya. Oke, demikian untuk signal pagi kita kembali referensi ya. Apa yang kita berikan ini bersiwat referensi ya. Apapun hasilnya, ini tentunya menjadi tanggung jawab penuh bagi teman-teman semua ya, yang menghitungsi signal ini karena di dalam perdagangan berjangka selalu memiliki peluang dan resiko yang sama besar ya. Ini yang perlu saya ingatkan, disclaimer on ya. Oke, demikian untuk signal pagi yang kita berikan. Jangan lupa satu lagi ya, ini untuk indeks saham ya. Ini kita gunakan strategi kembali menggunakan averaging ya ini. Tapi kita sedikit melawan tren nih ya. Kemarin kita averaging buy ya, ini sekarang averaging sell ya. Oke, ini kelihatannya agak sedikit jangka panjang ini ya. Ini kita gunakan averaging, tentunya ketahanan modal. Setelah sukses dua kali ya, kita gunakan averaging. Kita sekarang membalik posisi ya, ini mengambil posisi jual. Ini untuk indekan seng ya, berlawanan dengan posisi kita yang dua kali gunakan averaging ya. Kita akan gunakan, jangan lupa ya, ini kita kalau menggunakan averaging ini pemakaian jumlah lotnya ya. Ini tentunya saya perlu ingatkan ya. Karena kita ini dibutuhkan strategi averaging ini adalah holding power ya. Holding power ini ketahanan modal ya. Ada dua cara yang bisa kita lakukan kalau kita menggunakan averaging ya. Yang pertama adalah dengan modal kita perbesar tentunya ya. Kemudian yang kedua, kita perkecil ya. Pemakaian jumlah lotnya ya, sehingga ketahanan modal kita bisa terjaga ya. Sementara ini kita gunakan, kebetulan hanya di PT MEFX ini ya, broker lokal yang hanya bisa menggunakan micro lot ya, ini ya 0,01 ya. Ini kita coba manfaatkan kelebihan dari pialang kita ini, MEFX ini ya. Dengan menggunakan pemakaian jumlah lot yang minimal ya. Kalau kita perhatikan modal equity kita juga tidak terlalu besar nih ya. Di bawah 10 ribu ya, ini 6 ribu kita juga sudah bisa menggunakan averaging ya. Tapi jangan bagi teman-teman yang mungkin nyontoh ya. Ini kalau tidak menggunakan, misalnya menggunakan lot mini, hati-hati ya. Ini karena cukup bersiko ya dengan modal 6 ribu ini ya. Karena kelebihan kita di PT Monek, ini ada micro kita manfaatkan nih ya. Dengan 0,01 ya. Oke, kita melanjutkan averagingnya. Oke, ya. Udah ada tiga posisi untuk indeks Hanseng ya. Jadi ada beberapa sistem ya yang kita berikan nih untuk pagi hari ini. Ada sistem averaging ya di indeks Hanseng. Kemudian untuk aplikasi MEFX Apps ya. Ini juga berkontribusi pagi hari ini. Dengan memberikan signal di poster link dolar ya. Dengan pebatasan TP dan SL tentunya ya. Kemudian untuk pagi hari ini kita menggunakan counter the trend ya. Untuk komoditi emas ya. Kita sell di ujung atas ya. Walaupun ujung atas ada kemungkinan bisa naik juga ya ini ya. Nah, ini kita coba manfaatkan. Jangan lupa untuk selalu memasak pebatasan resikunya ya. Oke, demikian untuk signal pagi kita ya. Ini semoga bisa membantu teman-teman memberikan peluang ya di pagi hari ini ya. Tentunya disclaimer on ya. Setiap signal ini memiliki peluang ya. Dan resiko yang sama besar. Ini yang perlu saya ingatkan kembali ya. Dan ini berupa referensi ya tentunya. Keputusan terbaik ini kembali ke tangan teman-teman semua ya. Oke, kita lanjut untuk review ya. Pergerakan di market forex, indeks, dan komoditi secara overall ya. Kita awali di pasangan mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat ya. Kita lihat ini kemarin untuk mata uang euro di hari pertama ya, di tahun 2023 ya. Ini kembali mendapatkan tekanan ya di mata uang euro ya. Walaupun kemarin informasinya outlooknya dolar melemah ya. Dan ditutup di bawah garis exponential moving freight ya. Ini tentunya memberikan signal ada potensi untuk penurunan kembali. Ini yang perlu diwaspadai ya. Kemudian kita lihat di sini ternyata sentimen menguatnya dolar Amerika Serikat dan pesimisnya data premedic CPI Jerman ini menekan turun pergerakan mata uang euro dolar di hari Selasa kemarin. Ditutup melemah sebesar 111 pip di level 1.0547 ya. Untuk peluang depan hari ini, mata uang euro dolar berpeluang untuk dijual. Dengan menguji level support di 1.0500 di tengah outlook penguatnya dolar Amerika Serikat. Untuk ring perdagangan di pagi hari ini diperkirakan ada di level 1.0500 sampai di 1.0600 ya. Oke kita lanjut untuk mata uang Inggris ya. Di mata uang posterling terhadap dolar Amerika Serikat. Pergerakan untuk posterling juga sempat mengalami tekanan penurunan ya. Setelah beberapa kali ada di bawah garis exponential moving overhead ya. Ini kemarin juga mengalami tekanan penurunan untuk mata uang posterling ya. Sempat berakhir turun sampai di 78 pip di level 1.1966 ya. Di hari Selasa kemarin dibalik sentimen menguatnya dolar Amerika Serikat dan perkontraksinya data manuaktur Inggris untuk bulan kelima beruntun ya. Mata uang posterling dolar berpotensi untuk dijual pagi hari ini dengan menguji level support di 1.1940. Di tengah outlook menguatnya dolar Amerika Serikat dan prospek ekonomi Inggris yang suram ya. Untuk ring pendekangan di mata uang posterling dolar ada di level 1.1940 sampai di 1.2020 ya. Oke kita lanjut untuk pergerakan di mata uang Asia yaitu dolar yen Jepang ya. Kita perhatikan di sini walaupun mendapatkan tekanan penurunan ya. Kemarin cepat terkoreksi sedikit naik ya. Walaupun masih ada di bawah garis exponential moving overhead ya. yang menandakan adanya masih tren penurunan untuk dolar yen Jepang ya. Untuk pagi hari ini dolar yen Jepang berpeluang untuk naik di tengah outlook menguatnya dolar Amerika Serikat serta pesimisnya data final manufaktur PMI Jepang yang berkontraksi di periode Desember tahun 2022. Namun sebaiknya pasaran pas pada laporan yang mengatakan bahwa Bank of Jepang melakukan pembelian obligasi pemerintah Jepang yang tak tercadwal untuk sesi keempat beruntun di hari Rabu ya. Peluang untuk pagi hari ini diperkirakan berpeluang untuk dibeli ya. Selama bergerak di atas level support di 130,50. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan di matawang ausi terhadap dolar Amerika Serikat. Ya kemarin juga mengalami tekanan penurunan ya untuk matawang ausi, mengalami pelemahan dan ditutup di bawah garis exponential moving average ya. Kita lihat di sini pagi hari ini untuk matawang ausi dolar berpeluang bergerak turun ya dengan menguji level support di 0,6680 ya. Diperkirakan matawang ausi berpeluang untuk dijual ya. Selama bergerak di bawah level resisten di 0,6780 ya. Ini sekarang ada di 0,6772 ya. Oke, diperkirakan untuk informasi pergerakan di matawang forex ya. Ini diperkirakan outlook dolar di awal 2023 ya. Ini mengalami penguatan ya. Dan diperkirakan hari ini akan berlanjut ya untuk penguatan dolar Amerika Serikat. Kita lanjut untuk pergerakan di indeks Nikkei Jepang ya. Kita lihat di sini pergerakan untuk indeks Jepang ya. Indeks Nikkei kemarin sempat ditutup melemah ya. Ini di hari kemarin ya. Ini kita perhatikan di sini. Ini. Ya, ini sempat ditutup melemah tipis ya ini. Ini karena ditopang oleh sentimen ya melemahnya Y Jepang ya. Untuk pagi hari ini indeks Nikkei berpeluang untuk dijual ya. Dengan menguji level support di 25.400 ya. Sekarang ada di 25.700 masih ada peluang ya. Sekitar 300 poin ya dengan target di bawah support ya. Dan pergerakan untuk hari ini ya. Jika data manufaktur PMI Jepang yang dirilis pukul 7.30 hasilnya pesimis ya. Untuk ring perdagangan di pagi hari ini indeks Nikkei ada di level 25.400 sampai di 25.800 ya. Kita lanjutkan untuk pergerakan di indeks Hanseng ya. Indeks Hanseng kemarin kita perhatikan mengalami tren penguatan yang cukup signifikan ya. Ini karena adanya pelonggaran pembatasan yang ada di Tiongkok ya. Yang menjadi katalis positif penggerak untuk perdagangan indeks Hanseng di hari Selasa ya. Hingga berakhir naik sampai di 627 poin di level 20.331 ya. Indeks Hanseng berpeluang untuk dijual ya pagi hari ini dengan menguji level support di 20.100 ya. Di tengah sentimen menghindari aset berisiko dibalik kekhawatiran resesi ekonomi global dan meningkatnya kasus COVID-19 yang ada di Tiongkok ya. Dan untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini diperkirakan ada di level 20.100 sampai di 20.500 ya. Oke, demikian untuk informasi indeks saham Asia. Kita lanjut untuk komoditi emas ya untuk hari ini. Oke, kita perhatikan di sini pergerakan untuk komoditi emas ya. Ini di awal tahun di awali ya dengan penguatan ya. Ini kita perhatikan kemarin sempat mencapai di 1.849 ya. Ini di tengah sentimen turunnya tingkat imbal hasil obligasi Amerika Serikat serta permintaan aset safe haven logam mulia dibalik outlook kekhawatiran resesi ekonomi global ya. Emas berpeluang untuk dijual pagi hari ini dengan menguji level support di 1.830. Di tengah outlook menguatnya dolar Amerika Serikat. Untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini untuk komoditi emas diperkirakan ada di level 1.830 sampai di 1.843 ya. Kita lanjut untuk pergerakan di komoditi oil ya. Untuk oil kemarin juga kembali tertekan turun ya. Ini dan ditutup di bawah garis exponential moving average ya. Ini tentunya berpeluang untuk melanjutkan penurunan ya di hari Rabu ini ya. Kita lihat di sini hari Selasa kemarin sempat bergerak turun sampai di level 77.20 ya. Untuk komoditi oil ya. Di balik sentimen melemahnya data permintaan dari Tiongkok ya. On look ke ekonomi global yang suram. Dan menguatnya dolar Amerika Serikat. Ini yang menjadi faktor penurunan untuk komoditi emas ya. Juga kita lihat di sini dari technical ya. Ini juga masih sempat tertahan ya di 81.39 ya. Diperkirakan untuk pagi hari ini ya. Diperkirakan akan berpotensi untuk dijual ya. Di sini kita perhatikan ada potensi untuk penurunan kembali ya di komoditi oil ya. Menguji level support di 76.00. Di balik outlook menguatnya dolar Amerika Serikat dan kekuatiran melemahnya permintaan minyak ya. Namun diwaspadai jika bergerak naik hingga menembus di atas 77.80 ya. Sekarang ada di 76.74 ya. Ini diperkirakan berpeluang untuk dibeli ya. Dengan mengincar level resistance selanjutnya. Di 78.00 ya. Untuk ring perdagangan di pagi hari ini ya. Diperkirakan ada di 76.00 sampai di 78.00 ya. Oke demikian untuk perkiraan dari analisa technical ya. Kita lanjut untuk fundamental ya. Berita apa saja yang perlu diperhatikan sepanjang hari ini ya. Oke kita lihat di sini yang memiliki medium ya untuk siang nanti pukul 14.45 ya dari negara Perancis ya. Ini akan mengaruhi pergerakan di matawang euro ya. Ini bagi trader matawang forex ya. Terutama di pasangan matawang euro ya. Ini diperhatikan di pukul 14.45 ya. Ini ada laporan untuk CPI ya. Yang kita perhatikan mengalami penurunan ya. Dari 0,3 ke minus 0,3 ya. Tentunya bila sesuai forecast ini tentunya akan menekan matawang euro ya. Untuk nanti siang ya di 14.45 ya. Kemudian di pukul 15.55 ya. Ada beberapa rangkaian berita yang perlu diperhatikan ya. Dari Itali, Jerman ya. Dan juga sekaligus zona euro ya. Ini ada beberapa rangkaian berita yang diawali di pukul 15.45 sampai di pukul 16.00 ya. Ini cukup padat beritanya ya. Walaupun memiliki medium. Ini diwaspadai juga bisa mengakibatkan pergerakan harga ya. Walaupun tidak terlalu tinggi ya. Kemudian di 16.30 ya. Ini ada dari negara Inggris ya. Ini beritanya kita perhatikan di sini. Low impact ya ini. Ya ini hari ini cukup banyak berita tapi kadarnya ya. Kadar untuk impactnya cukup rendah ya. Kemudian di pukul 22.00 ya. Dari negara Amerika Serikat. Ini ada berita yang memiliki high impact ya. Ini diwaspadai bagi pasangan matawang dolar ya ini. Dan komoditi emas ya. Ini di pukul 22.00 ya. Ini adalah laporan untuk JLTS dan ISM Manufaktur ya. Kita perhatikan tidak terlalu banyak perubahan ini untuk forecastnya. Tapi tentunya tetap diwaspadai ya. Ini jam 22.00 ya. Dari Amerika Serikat ya. Oke demikian untuk informasi berita-berita dari Fundamental News hari ini ya. Yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk pergerakan harganya ya. Oke sebelum saya akhiri saya coba sapa dulu ini bagi peserta yang sudah gabung ini. Oke selamat bergabung. Ini Pak Jainal dan Pak Anwar ini ya. Selamat pagi. Selamat Tahun Baru 2023 ya. Pagi Pak Soni. Selamat Tahun Baru. Pak Anwar. Tetap semangat ya Pak Anwar ya. Cari penuh. Gimana Pak Anwar? Pergerakannya di komoditi. Tradingnya di komoditi apa Mas? Pak Anwar. Di Porek Pak. Porek ya. Wah ini pergerakan komoditi dolarnya ini agak menguat ini ya. Kemarin dan hari ini. Iya. Pasangannya apa Pak untuk tradingnya Pak Anwar? Euro USD sama USD Japan. Oh iya. Aman-aman aja ya Pak Anwar ya. Masih. Kadang cuma gini Pak Soni tanya. Mungkin kemarin kan sempat kayak lihat candlesticknya. Itu kan kayak ranging ya maksudnya. Terus tiba-tiba candlesticknya ada yang turun drastis gitu. Tiba-tiba kayak gitu maksudnya. Itu apakah memang ada berita atau gimana ya. Oke. Di time frame berapa ya Pak ya? Untuk pasangan matawang apa ini? Saya coba cek dulu nih. Mungkin bisa di cek di Euro USD Japan. Euro USD time frame-nya di berapa Pak? Di H1 mungkin. H1. Ini ya Pak ya? Iya. Ini ya pergerakannya ya. Ini bisa juga dipengaruhi oleh news berita Pak. Ini jam-jamnya. Ini di siang hari biasanya kalau pergerakannya. Ini ada news berita seperti itu Pak Anwar ya. Tapi sebenarnya kalau kita gunakan, misalnya saya gunakan exponential moving average nih Pak. 20 nih. Nah dari ini bisa kita lihat nih sebenarnya. Dia sempat tertahan ya di bawah garis ini Pak. Nah ini kan masih setwis nih Pak. Kalau kita perhatikan ya. Ya ini masih di tengah ya. Ini kita perhatikan ya. Pada saat sudah ditutup di bawah garis ponensial, ini ada peluang untuk trend penurunan. Kalau kita lihat, tanpa kita lihat news berita ya Pak Anwar ya. Nah ini. Jadi kalau kita lihat teknikal, itu jangan lupa untuk melihat support dan resistenya nih Pak. Nah ini kita lihat di sini, ini adalah level supportnya Pak. Jadi pada saat di area di sini kan sudah menunjukkan adanya trend turun nih. Pada saat ini ada kekuatan yang sama nih Pak. Di power buy dan sell ya Pak ya. Nah di sini. Nah ini pada saat di close, ditutup di garis bawah garis exponential moving average. Ini artinya ada, mulai ada trend penurunan. Tapi konfirmasinya ada di area ini Pak Anwar. Ini kan kita punya namanya support nih. Paling jelek di sini Pak. Nah di sini kita sudah bisa mengambil posisi seller. Karena Pak, pada saat ini sudah break out Pak. Sudah break out. Nah. Ini Pak. Jadi konfirmasinya pertama adalah ini sudah menunjukkan close-nya ada di bawah garis. Berarti artinya ada, mulai ada penurunan. Dan candle yang kedua, tidak ditutup di atasnya lagi. Nah ini sudah pengonfirmasi. Adanya trend penurunan Pak. Selanjutnya konfirmasinya di sini. Kalau kita mau memperhatikan menggunakan teknikal ya Pak ya. Tanpa kita lihat news, berita. Nah ini di sini kita bisa sudah mengambil posisi ini. Untuk entry-nya Pak. Nah ini. Tapi memang besaran itu kita nggak bisa tahu ya Pak ya. Maksudnya sampai, ini kan sampai dalam. Iya. Turunnya. Iya. Jadi kalau kita menggunakan, kita kesambingan news berita Pak, kita bisa menggunakan gaya trading teknikal ini Pak. Yaitu dengan manfaatkan level support dan indikator yang kita punya. Tapi tentunya memiliki beberapa step yang harus kita konfirmasi ini Pak Anwar. Ya seperti ini tadi. Nah ini kalau kita menggunakan indikator exponential average kan, berarti kita lihat dua candle. Itu tidak melebihi garis tersebut. Ini konfirmasi untuk penurunan Pak Anwar. Kemudian kita lihat untuk support dan resistance-nya. Ini support-nya di area di sini. Pada saat break, kita bisa entry. Nah ini kan peluang kita di sini Pak. Nah. Gitu Pak Anwar. Tanpa mengasaminkan, dengan mengasaminkan news berita. Iya. Tapi kalau kita lihat news, tentunya kita lihat jadwalnya sih Pak. Jadwalnya apa nih? Kira-kira yang menggerakan di jam tersebut. Seperti itu Pak Anwar. Baik Pak Anwar. Oke. Semoga makin sukses ya Pak ya. Di 2023 ya. Oke. Terima kasih Pak Anwar. Sampai ketemu besok ya. Siap Pak Anwar. Oke. 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 Sebelum saya giri, saya akan memberikan informasi ya. Yang perlu diperhatikan hari ini ya. Di Rabu 4 Januari di 2023. Yang pertama, harga emas berpeluang bergerak turun. Dalam jangka pendek ya. Di balik outlook menguatnya dolar Amerika Serikat seiring antisipasi pasar ya. terhadap perilisan notula rapat FOMC di tengah prospek kebijakan yang hawkis ya. Namun berurusan debat terbatas jika pasar masih mencari aset safe haven tradisional. Seperti loka mulia di balik outlook kekhawatiran perlambatan ekonomi global. Selanjutnya hari ini pasar akan mencari katalis dari data ISM Manufaktur PMI dan GOTS Job Opening yang dirilis bersamaan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Serta notular rapat FOMC pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Nah ini ya. Nanti malam ya. Saya ingatkan untuk news berita FOMC yang ini yang juga menjadi penggerak dolar Amerika Serikat ya. Untuk pagi diniari ya. Kemudian untuk commodity minyak ini diperkirakan berpeluang bergerak turun ya. Di dalam jangka pendek di tengah outlook menguatnya dolar Amerika Serikat. Data yang menunjukkan lemahnya permintaan dari Tiongkok dan outlook ekonomi global yang suram ya. Kemudian untuk pasangan mata uang euro dolar diperkirakan berpeluang bergerak turun. Di dalam jangka pendek di tengah outlook menguatnya dolar Amerika Serikat. Namun penurunan dapat terbatas dibalik prospek kenaikan suku bunga lanjutan dari ECB. Selanjutnya pada hari ini pasar akan mencari penggerak data import price dari Jerman pukul 14.00 serta final service PMI Jerman dan Sone Euro ya pukul 15.55 dan 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk pasangan mata uang posteling dolar diperkirakan berpeluang bergerak turun dalam jangka pendek dibalik outlook menguatnya dolar Amerika Serikat serta prospek ekonomi Inggris yang suram. Selanjutnya hari ini pasar akan mencari penggerak katalis dari data ekonomi Inggris seperti info, money supply, money approval, dan net lending to individu. Ini yang dirilis bersamaan di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Oke, demikian untuk informasi yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini di Morning Market Boss tanggal 4 Januari saya harapkan tetap bersemangat ini bagi semua peserta yang sudah bergabung di Monek Surabaya di Morning Market Boss pagi hari ini dan para viewer di manapun Anda berada yang mengikuti channel Monek Surabaya semangat ini penting sekali di dalam trading karena di dalam pagi kita harus mengawali dengan semangat karena kita akan melakukan analisa transaksi sepanjang hari ini sepanjang 24 jam ini waktu yang cukup panjang jadi kalau kita tidak memiliki kita awali pagi hari ini dengan semangat tentunya kita akan melanjutkan analisa kita sampai siang, sore, malam ini tentunya dengan ketahanan yang makin melemah kalau kita misalnya pagi sudah bersemangat tentunya kita harapkan bisa bertahan terus sampai di sore hari, malam hari atau mungkin ada situasi kondisi yang tidak sesuai dengan analisa kita di pagi hari karena kadang-kadang market ini tidak sesuai dengan analisa kita di awal kita sudah punya planning, kita sudah punya rencana tetapi ternyata marketnya tidak sesuai nah ini yang dibutuhkan adalah mental semangat untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik dan tercepat apakah kita akan mengambil keputusan planning B, planning C ini juga penting sekali karena kalau tanpa semangat tentunya kita sudah ah ternyata salah nih sehingga memengaruhi mental kita untuk mengambil keputusan tapi kalau kita memiliki semangat untuk bisa keluar dari market dengan kondisi membawa profit ini tentunya mental semangat ini dia penting sekali karena apa? dengan semangat kita bisa mengambil keputusan yang terbaik di dalam keadaan yang terburuk ini yang sangat penting sekali sehingga kenapa setiap pagi ini saya memberikan terus semangat pagi karena kita akan melakukan transaksi ini sepanjang hari ini oke depikian untuk pagi hari ini stay tune terus di channel kita Monek Surabaya ikuti terus Morning Market Watch karena disini banyak sekali manfaat yang didapat analisa teknikal analisa fundamental dan tentunya kita bisa sharing-sharing dan juga tentunya ada sigjal pagi yang tidak ketinggalan oke bagi teman-teman yang menonton ini yang menyukai silahkan beri dukungan kepada kita like dan share ke teman sebanyak-banyaknya biar semakin banyak trader-trader di Indonesia yang bisa mendapatkan memanfaatkan di acara channel Monek Surabaya ini oke demikian untuk pagi hari ini saya Sonic Clement mengucapkan terima kasih banyak sampai ketemu kembali besok di acara dan waktu yang sama di pukul 10 pagi untuk membahas tentang berita-berita yang terbaru dan analisa-analisa yang terbaru untuk mengambil peluang yang terbaiknya oke demikian sampai ketemu kembali besok dan salam sukses selalu bagi trading Anda hari ini selamat pagi selamat pagi